Usai melakukan monitoring di sejumlah tempat pemungkutan suara TPS di Kota Denpasar, Penjabat Gubernur Bali, yakni Sangbadi Mahendra Jaya menggunakan hak pilihnya di TPS 5 SDN 14 Dangin Puri, yakni pada Rabu 27 November 2024. Monitoring dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya TPS 8 Banjar Kertasari, Panjar Jalan Tukat Yehaya Gang 6 kemudian di TPS 1, hingga TPS 6 di SMA Kristen Harapan, serta TPS 5 SDN 14 Dangin Puri, tempat Mahendra Jaya menggunakan hak pilihnya. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Diluputu Wajudi Sari, silakan untuk kelaporan legapnya. Ya baik, terima kasih Adila atas waktunya. Kalau Tribunari, saya wajudi Sari dari tribunbali.com. Hari ini saya melaporkan terkait kontestasi pilkada yang ada di Bali. Pastikan pilkada kondusif Mahendra Jaya nyoblos di SDN 14 Dangin Puri. Usai melakukan monitoring di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di kota dan pasar, penjabat gubernur Bali sama di Mahendra Jaya lakukan hak pilihnya di TPS 5 SD Negeri 1514 Dangin Puri, maksud saya, pada Rabu 27 November 2024. Ia mengunjungi beberapa TPS lainnya bersama dengan Fertom Pimda, juga bersama juga dengan stakeholder lainnya. Ia mengatakan saat mengunjungi TPS tersebut, pilkada serentak di Bali ini hampir tidak ada persoalan dan berjalan dengan lancar. Monitoring dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya TPS 8 melalui Tepasari Panjer, Jalan Tukatia Ayagah 6, kemudian di TPS 1 hingga TPS 6 di SMA Kristen Harapan, serta di TPS 5 SD Negeri 14 Dangin Puri, di mana tempat Mahendra Jaya menggunakan hak pilihnya. Dalam menggunakan hak pilihnya, Mahendra Jaya mengatakan, ia memilih gubernur dan juga wali kota. Setelah itu, dalam monitoring ke sejumlah TPS tersebut, Mahendra Jaya memberikan apresiasi terhadap inovasi dan partisipasi generasi mua, khususnya yang terlibat di TPS 8 Banjar, Tepasari. Seluruh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di TPS tersebut berasal dari generasi Z dan semuanya merupakan perempuan yang berusia di antara 7 kelas hingga 21 tahun. Ia juga memuji inovasi TPS tersebut yang membagikan ekoenzim kepada pendiri sebagai bentuk kependulian lingkungan. Pejo Gubernur Bali Mahendra Jaya juga menegaskan bahwa perhitungnya menjaga situasi yang terletap konduksif setelah pelaksanaan pilkada. Ia juga menyoroti kesiapan aparat keanganan yang bertugas memaksikan pelancaran jalannya pilkada. Itu saja laporan dari saya, Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan lancar, sukses, saya rasa bahagia sekali ya. Lagi hari ini saya juga sudah menggunakan hat miliknya. Demikian ya, makasih ya. Berarti tadi milik siapa aja Pak, selain Gubernur? Saya menyelegu Gubernur dan Wali Kota. Kan saya warga Bali juga, pun duduk Bali. Jadi milik ini. Terus tukaruh dari semua pelaksanaan berjalan lancar, bahkan tadi di TPS Draft 08 di Sesetan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.